Intro Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada Sore ini kami hadir kembali dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 Selama satu jam nanti kami akan berbagi ilmu untuk semua Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia Materi kita adalah menulis teks pidato Baik nanti kita akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita yang telah hadir di studio Namun bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Sudah siap kalian untuk mengikuti materi kita hari ini? Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah alunan nada yang berikut Selamat mendengarkan Terima kasih telah menonton! Bergenut udang di dalam laut Mendengar engkau menenggalkanku Bergenut ombak samudera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini Beribu cerita Bermaris disini Akanku simpan Dalam hati Mengapa berdosa Hanya untuk cinta Tak pernah ku sangka Sampai disini Beribu cerita Berbaris disini Akanku simpan Dalam hati Bergeluk udang Di dalam laut Mendengar engkau Meninggalkanku Bergeluk udang Di dalam laut Mendengar engkau meninggalkanku Bergeluk udang Walaupun berlusim Yakini Tak akan Bersemi lagi Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Uni Atau ceramah atau khutbah Dengan sistematika dan bahasa yang efektif Dan di studio telah hadir Ibu Juwairia MPD Beliau adalah guru bahasa Indonesia Di SMP Negeri 10 Bandar Lampung Dan Rahmat juga mengingatkan sekali lagi Bahwa kalian dapat mengakses acara ini Di www.disdikbud.lampungprof.go.id Ibu Juwairia sudah siap untuk memberikan materinya Silahkan Ibu Terima kasih Mbak Rahma Pada pertemuan yang lalu kita juga materi menulis Yaitu menulis karya ilmiah populer dan karya ilmiah akademik Untuk pembelajaran kali ini kita akan menulis Teks pidato, ceramah atau khutbah Dengan sistematika dan bahasa yang efektif Untuk itu kita akan membahas sedikit dulu Tentang apa itu berpidato Berpidato adalah usaha untuk mengungkapkan pikiran Dalam bentuk kata-kata atau kalimat Yang ditujukan kepada orang banyak Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Berpidato juga diartikan Sebagai suatu wacana yang disiapkan Untuk diucapkan atau disampaikan Di hadapan hal layak ramai Di dalam melaksanakan pidato Itu ada beberapa teknik atau metode Yang bisa digunakan Yang pertama yaitu Metode atau teknik impromptu atau serta-merta Kemudian metode menghafal Metode naskah atau ekstemporan Apabila situasi mendadak tanpa persiapan Sebaiknya kita menggunakan metode impromptu Yaitu metode dadakan Artinya kita memang betul-betul tidak ada persiapan Ini biasanya jika kita berada dalam sebuah acara Kita diminta secara dadakan untuk mengadakan sambutan atau pidato Apabila kalian atau kita belum memahami konsep yang akan dibicarakan Dan belum bisa benar cara berpidato Kita bisa menggunakan metode menghafal Atau dengan metode naskah Jadi menyiapkan naskah dulu Kemudian kita hafalkan Baru kita melakukan pidato Nah ini biasanya butuh persiapan Atau waktu yang cukup lama Akan tetapi metode ini Karena sifatnya menghafal Akan terasa kaku Kita terpaku pada hafalan-hafalan yang ada di dalam naskah Kadang-kadang kalau kita lupa satu kata saja Itu kita akan menjadi kacau Atau menjadi lupa pada rentetan kalimat Atau pidato yang akan kita sampaikan selanjutnya Nah ada cara yang lain Yaitu sebaiknya kita menggunakan metode ekstemporan Yaitu kita mempersiapkan draft Atau rancangan garis besarnya saja Setelah kita tulis garis-garis besarnya Kita mengembangkan di atas kertas Di atas pentas itu Dalam tulisan itu bisa kita buat dulu Kemudian di atas pentas atau di panggung Ketika kita berpidato Kita masih bisa memegang draftnya Atau garis-garis besarnya saja Pidato ini akan terasa enak dan fleksibel Karena kita sudah memiliki konsep secara garis besar Dan kita bisa mengembangkannya secara fleksibel Di atas pentas dengan mengingat mungkin naskah Yang sudah pernah kita tulis Atau mungkin langkah yang bisa kita ambil Kita menyiapkan naskah Sudah kita baca berulang-ulang Kita pahami isinya Kemudian ketika tiba saatnya untuk berpidato Kita membuat tulisan-tulisan secara garis besar Dengan melihat teks yang sudah kita siapkan Nah seperti itu kira-kira berpidato Maka karena itu tidak mudah kita butuh mempersiapkannya Mempersiapkan pidato itu utamanya adalah Dengan menulis naskah pidato Apakah itu nanti akan kita baca Apakah akan kita hafal Atau bahkan hanya akan kita tulis garis-garis besarnya saja Tapi ketika kita sudah menulis naskahnya Insya Allah kita akan terbantu Agar pidato kita itu dapat berhasil Kita memang betul-betul perlu mempersiapkannya dengan sangat baik Pidato yang baik perlu persiapan-persiapan yang matang Salah satu yang perlu kita lakukan Ya itu tadi Kita harus menulis naskah pidato Oleh sebab itu hari ini kita akan Membahas materi tentang menulis naskah pidato Naskah pidato itu akan membantu kita Sangat penting untuk kelancaran kita dalam berpidato Setelah naskah itu kita siapkan Tadi sudah saya katakan Terserah kita nanti apa mau kita bacakan Kita hafalkan Atau kita ambil poin-poinnya saja Tetapi saran itu lebih baik Kita ambil poin-poinnya saja Sehingga pidato kita betul-betul fleksibel Bergantung pada metode apa yang akan kita gunakan nanti Kemudian ada persiapan-persiapan Yang dapat kita lakukan Untuk menulis naskah pidato Persiapan itu tentu menyangkut langkah-langkah Dalam menulis naskah pidato Karena menulis naskah pidato itu juga Supaya terarah kita harus mengikuti langkah-langkah yang baik Langkah yang pertama yaitu menentukan maksud Atau tujuan pidato Apa sebetulnya pidato itu kita sampaikan Atau kita lakukan Dalam rangka apa kita menyampaikan pidato itu Yang kedua menganalisis pendengar Yang ketiga memilih dan menyempitkan makna Kemudian mengumpulkan bahan Membuat kerangka urayan Serta menguraikannya secara detail Kita akan coba membahas langkah-langkah ini satu persatu Yang pertama menentukan maksud atau tujuan pidato Jadi kita harus tahu Maksud kita berpidato itu untuk apa Apakah untuk memberitahukan sesuatu Hanya sekedar menginformasikan Atau ingin mengajak audien atau pendengar kita melakukan sesuatu Atau untuk mendorong memberikan semangat pada audien kita Untuk berbuat sesuatu atau bertindak Atau kita pidato itu untuk melaporkan sesuatu Atau bahkan pidato itu untuk menjamu Mungkin menjamu tamu Atau dalam suasana tertentu Atau untuk menghibur Ada pidato yang tujuannya untuk menghibur Membujuk atau mendesak Dan untuk meyakinkan Pidato untuk meyakinkan itu misalnya Antara lain pada saat orator-orator Pencalonan-pencalonan misalnya Ya untuk pemilihan-pemilihan Pemimpin misalnya Yang kedua langkah yang kedua adalah Menganalisis pendengar dan situasi Langkah ini bertujuan untuk mengetahui Dalam situasi apa pidato itu akan disampaikan Karena situasi pidato itu juga ikut mempengaruhi Pidato apa yang kita sampaikan Supaya nyambung Kemudian di mana pembicaraan itu akan berlangsung Perlu itu di lapangan Atau di dalam ruangan dan sebagainya Kemudian siapa pendengar kita Apa dari kalangan pegawai Wira swasta Petani atau yang lain-lainnya Hal kini berkaitan dengan isi pidato Dan bahasa yang akan kita gunakan Misalnya situasi resmi Pendengarnya dari kalangan petani Maka bahasa yang akan kita gunakan Harus lebih komunikatif Dan tidak menggunakan kata-kata yang ilmiah Atau sulit dipahami Sebaiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana Yang ketiga memilih dan menyempitkan tema Tema disebut juga topik Perbedaannya terletak pada keluasan cakupannya Tema merupakan dasar cerita Yang menjiwai seluruh apa yang akan kita sampaikan Sifatnya umum Kemudian topik merupakan pokok pembicaraan Dalam suatu diskusi atau karangan Sifatnya sudah lebih fokus Dibandingkan dengan tema Topik pidato Tidaknya tidak terlalu luas Dan tidak juga terlalu sempit Karena jika terlalu luas Pembicaraannya akan melebar kemana-mana Tidak ada batasannya nanti Menjadi mengambang Dan jika terlalu sempit Tentunya cakupannya juga akan menjadi tidak lengkap Apa yang akan dibahas Akan menjadi tidak sampai pada tujuan Topik yang luas Tidaknya dipersempit Agar mudah pengembangannya menjadi urayan pidato Topik yang telah dipersempit Itu bisa dijadikan menjadi sebuah judul Jadi yang pertama tadi Kita membedakan antara tema dengan topik Tema itu cakupannya masih sangat luas Masih sangat umum Sedangkan topik itu lebih fokus Sifatnya lebih sempit Kemudian topik yang kita tentukan juga Tidak boleh terlalu luas Dan tidak boleh juga terlalu sempit Kalau terlalu luas Pembicaraan nanti menjadi tidak terarah Melebar kemana-mana Dan akhirnya tujuan tidak tercapai Begitu juga jika terlalu sempit Cakupan menjadi sangat sedikit Dan menjadi kurang lengkap Tujuan juga menjadi tidak tercapai Karena tidak lengkap Seperti itu kira-kira Jadi yang sempit dan yang terlalu luas Juga tidak bagus ya Bu Betul Jadi kalau kita sudah menemukan topik Tapi terlalu luas Maka dipersempit topiknya Tetapi juga tidak terlalu sempit Nanti kita akan mencoba juga Bagaimana cara atau contoh-contoh Menyempitkan tema Pendengar Radio Gema Edukasi Kita rehat sejenak Dan pastikan kalian tetap bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Dan sejujurnya Hati ini tak pernah kau miliki Dan sesungguhnya Tak ada cinta yang aku berikan Yang kau miliki Hanyalah tubuh Bukan seluruh hatiku Bukan dia Bukan dia Bukan dia Bukan dia Yang seharusnya memiliki aku Bukan dia Bukan dia Bukan dia Bukan dia Bukan dia Bukan dia Yang sesungguhnya Bukan dia 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 Yang seharusnya Memiliki aku Bukan dia 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 Yang sesungguhnya Hati ku mau Bukan dia Bukan dia Hidup tanpa memilih Hidup tanpa memilih Bimbel, bimbingan belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Pendengar Radio Gema Edukasi Kembali lagi di acara Bimbel Bimbingan belajar bersama Saya Rahma dan Ibu Joy Yang tadi juga telah Menjelaskan tentang Teks pidato pengantarnya Dan sekarang kita akan memasuki lagi Materi yang selanjutnya Dan kalian masih Setia bersama kami, terima kasih Atas kesetiaannya untuk Mendengarkan program pembelajaran Di Radio Gema Edukasi ini Ibu Joy, kita mulai Kembali lagi menjelaskan Oke, baiklah Kita sekarang akan simak dulu Contoh topik dan penyempitannya Kita ambil salah satu contoh topik Misalnya tentang kesehatan Penyempitan topiknya Bisa menjadi misalnya Satu, olahraga pagi Menambah kesehatan tubuh Atau yang kedua Misalnya kegemaran olahraga Perlu ditanamkan sejak dini Atau mungkin hidup bersih Hidup sehat Dan sebagainya Nah, tiga contoh itu Itu adalah topik yang sudah Lebih sempit Dibandingkan yang pertama Kesehatan tadi Kalau kesehatan saja Itu terlalu luas Sehingga Pembicaraan akan kemana-mana Dan tidak fokus Kemudian misalnya Ada topik tentang Transportasi Contoh penyempitan topiknya Misalnya pengembangan Transportasi di daerah terpencil Perlu dilakukan Untuk kelancaran ekonomi Ini sudah lebih mengerucut Pada transportasi Di daerah terpencil Atau misalnya Perkereta apian Di Indonesia Dan masalahnya Dari transportasi tadi Mengerucut Pada pembahasan Yang hanya Memfokus Pada Perkereta apian Indonesia saja Atau mungkin Transportasi laut Di wilayah Kepulauan Ini hanya Khusus Membahas tentang Transportasi laut Kemudian Jika contoh yang lain Topiknya Ekonomi Misalnya Itu juga masih Sangat luas Atau terlalu luas Bahkan Maka penyempitan topiknya Bisa menjadi Perkembangan ekonomi Indonesia Tahun 2006 Atau mungkin Upaya Pembinaan Industri kecil Industri rumah tangga Dan sebagainya Nah Dari contoh itu Itu ada cara Untuk menyempitkan Tema Topik Misalnya Kita ambil Salah satu Yang ketiga tadi Misalnya tentang Ekonomi Tema atau topiknya Ekonomi Ekonomi itu Bisa dibagi Menjadi dua Yaitu Ekonomi dunia Dan ekonomi Asia Maka kita pilih Salah satu Ekonomi Asianya saja Ekonomi Asia ini Masih sangat luas Maka Kita ambil Salah satu Wilayah yang ada Di Asia Karena kita Posisi Indonesia Adalah wilayah Asia Tenggara Maka kita fokuskan Pada ekonomi Asia Tenggara Masalah ekonomi Asia Tenggara Ini cakupannya Juga masih sangat luas Maka Asia Tenggara Ini pun Akan terbagi-bagi Lagi dalam Wilayah-wilayah Negara tertentu Kembali Karena posisi kita Di Indonesia Maka kita ambil Penyempitannya Menjadi Ekonomi Indonesia Selanjutnya Ekonomi Indonesia Itu juga Masih lagi Dapat terpilah-pilah Menjadi sangat banyak Misalnya Kita batasi Menjadi Ekonomi Indonesia Pada tahun tertentu Tadi yang dicontohkan Itu Ekonomi Indonesia Tahun 2006 Baiklah kita Ambil juga contoh Di sini Ekonomi Indonesia Kita masuk Atau Di persempit Menjadi Ekonomi Indonesia Tahun 2006 Dari Topik yang itu Tahun 2006 Itu pun Tentu masih Sangat luas Masih perlu Kita persempit lagi Misalnya Dengan Meningkatkan Ekspor Kopi Tahun 2006 Ini Eko Perekonomian Tahun 2006 Ini kan Banyak sekali Cabang-cabang Perekonomiannya Sudah mulai Kita kerucutkan Pada Tentang Kopi Yaitu Ekspor Kopi Tahun 2006 Nah Yang terkenal Di Indonesia Ini Kita ketahui Penghasil Kopi Antara lain Adalah Lampung Maka Bisa kita Persempit Lagi Menjadi Meningkatkan Ekspor Kopi Lampung Tahun 2006 Itu Cara Kita Menyempitkan Tema Atau Topik Tadi Selain Itu Setelah Kita Mengikuti Langkah-langkah Penulisan Naskah Pidato Ini Kita Yang Perlu Diperhatikan Terutama Adalah Tentang Kalimat Efektif Berlatih Membuat Kalimat Yang Efektif Akan Membantu Kita Menulis Naskah Pidato Yang Baik Keefektifan Pidato Sangat Ditentukan Oleh Bahasa Yang Efektif Pula Nah Akan Saya Berikan Contoh-contoh Kalimat Tidak Efektif Dan Perbaikannya Ini Sering Sekali Muncul Kalimat-kalimat Tidak Efektif Ini Bukan Hanya Pada Saat Pidato Bahkan Ini Sering Muncul Oleh Pembawa Acara Pada Sesuatu Acara Nah Ini Akan Kita Ambil Sebagai Contoh-contoh Yang Harus Kita Hindari Pada Saat Kita Berpidato Misalnya Ada Kata Para Hadirin Yang Saya Hormati Para Hadirin Itu Adalah Kalimat Yang Tidak Efektif Karena Hadirin Itu Sudah Menunjukkan Jamak Atau Banyak Atau Lebih Dari Satu Para Itu Adalah Kata Juga Untuk Membantu Menyatakan Jumlah Yang Banyak Atau Jamak Maka Perbaikan Kalimat Tidak 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 Efektif Bisa Dilakukan Dengan Membuang Kata-kata Para Menjadi Hadirin Yang Saya Hormati Tidak Lagi Menggunakan Kata-kata Para Contoh Pernyataan Kalimat Tidak Efektif Berikutnya Acara Berikutnya Sambutan Dari Kepala Desa Kepada Bapak Arifin Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Nah Ini Contoh Kalimat Yang Kadang-kadang Digunakan Oleh Pewara Atau Pembawa Acara Harusnya Cukup Dengan Acara Selanjutnya Sambutan Kepala Desa Yang Terhormat Bapak Arifin Kami Silakan Waktu Dan Tempat Itu Tidak Pernah Bisa Disilakan Jadi Yang Kita Silakan Adalah Bapak Arifin Kepadanya Juga Tidak Usah Kita Masukkan Contoh Yang Ketiga Pertama Marilah Kita Panjatkan Puji Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ketidak Efektifan Pada Kalimat Ini Sangat Banyak Kata-kata Yang Mubazir Pertama Tama Itu Tidak Perlu Digunakan Karena Kalau Ada Kata Pertama Tama Konsekuensinya Nanti Tentu Harus Ada Yang Berikutnya Ada Pertama Tama Ada Yang Kedua Dan Seterusnya Maka Pidato Akan Menjadi Tidak Baik Bahkan Mungkin Terkesan Memanjatkan Puji Syukur Pun Tidak Perlu Cukup Dengan Marilah Kita Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tidak Perlu Memanjatkan Puji Syukur Menggunakan Kata-kata Kehadirat Boleh Marilah Kita Bersyukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Mengganti Kata Kepada Dengan Kehadirat Contoh Yang Ketiga Demikian Pidato Dari Saya Semoga Saudara-saudara Sekalian Mau Membantu Saudara-saudara Kita Yang Terkena Musibah Kalimat Ini Juga Sangat Tidak Efektif Pada Kata-kata Dari Saya Darinya Itu Sebaiknya Dihilangkan Saja Menjadi Demikian Pidato Saya Semoga Saudara-saudara Sekalian Kata-kata Sekalian Itu Juga Akan Menunjukkan Bahwa Saudaranya Itu Dalam Jumlah Yang Banyak Atau Jama Padahal Perulangan Kata Saudara Itu Sendiri Sudah Menunjukkan Jama Oleh Sebab Itu Kata Sekalian Juga Sebaiknya Dihilangkan Menjadi Semoga Saudara-saudara Mau Membantu Saudara-saudara Kita Yang Terkena Musibah Contoh Yang Kelima Kami Menyampaikan Terima Kasih Yang Sebanyak-banyaknya Kepada Tuhan Rumah Yang Telah Menyambut Kami Dengan Sangat Ramah Ini Juga Terlihat Ketidak Efektifannya Pada Kata-kata Menyampaikan Itu Bisa Kita Ilangkan Dengan Langsung Menggantinya Kami Berterima Kasih Kepada Tuhan Rumah Kata Sebanyak-banyaknya Itu Menjadi Sangat Tidak Efektif Berterima Kasih Itu Cukup Dengan Kata Berterima Kasih Tanpa Sebanyak-banyaknya Atau Kadang-kadang Ada yang Mengatakan Rasa Terima Kasih Yang Sedalam-dalamnya Itu Tidak Perlu Karena Kalimat Menjadi Tidak Efektif Ukuran Banyaknya Terima Kasih Itu Nanti Menjadi Sesuatu Yang Tidak Layak Digunakan Atau Sedalam-dalamnya Ukuran Kedalam Kedalam Terima Terima Kasih Tentu Tidak Bisa Diukur Kemudian Contoh Yang Keenam Kita Patut Bersyukur Dimana Kita Telah Diselamatkan Dari Bahaya Besar Yang Selama Ini Mengancam Kata-kata Dimana Pada Kalimat Ini Sangat Tidak Tepat Karena Kata-kata Dimana Itu Hanya Digunakan Untuk Menanyakan Tempat Sedangkan Pada Kalimat Ini Tidak Ditujukan Untuk Menanyakan Tempat Kita Patut Bersyukur Dimana Kita Jika Kata-kata Dimana Itu Dihilangkan Tidak Akan Mengurangi Makna Menjadi Kita Patut Bersyukur Karena Kita Telah Diselamatkan Dari Bahaya Yang Selama Ini Mengancam Selanjutnya Contoh Yang Ketujuh Pertama-tama Marilah Kita Bersyukur Kepada Allah Karena Berkat Rahmatnya Kita Masih dapat Hadir Di Tempat Ini Sama Dengan Contoh Pada Nomor Dua Tadi Menggunakan Kata-kata Pertama-tama Yang Seharusnya Dihilangkan Kemudian Kepada Allah Karena Berkat Rahmatnya Itu Cukup Digunakan Satu Saja Karena Rahmatnya Atau Berkat Rahmatnya Contoh Yang Berikutnya Pada Kesempatan Ini Saya Mengajak Para Siswa Sekalian Untuk Meninggalkan Kebisaan Buruk Yang Merugikan Para Siswa Sekalian Para Itu Menunjukkan Jamak Sekalian Juga Menunjukkan Jamak Sebaiknya Digunakan Salah Satu Dan Salah Satunya Dibuang Contohnya Menjadi Seperti Ini Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengajak Para Siswa Untuk Mulai Meninggalkan Kebiasaan Buruk Yang Merugikan Atau Kotbah Sebelum Menulis Teks Pidato Sebaiknya Membuat Kerangka Urayan Agar Lebih Mudah Dalam Menyampaikan Pidato Tepat Sasaran Dan Sesuai Dengan Topik Dan Tujuan Contoh Kerangka Pidato Misalnya Kita Mengambil Topik Tentang Lingkungan Kemudian Judulnya Kebersihan Lingkungan Menuju Hidup Sehat Tujuannya Agar Masyarakat Mau Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekitar Sasaran Pidato Adalah Warga Masyarakat Urayan Bagian Pembukaan Satu Pentingnya Kebersihan Di Lingkungan Bagi Kesehatan Dua Perlunya Warga Memelihara Kebersihan Lingkungan Kemudian Pada Bagian Isi Tempat Tempat Yang Perlu Mendapat Perhatian Perihal Kesehatan Cara Menjaga Kebersihan Lingkungan Tidak Membuang Sampah Di Sembarang Tempat Menyediakan Bak-bak Sampah Di Setiap Rumah Dan Melaksanakan Program Bersih Lingkungan Kemudian Bagian Penutup Tercapainya Program Kebersihan Lingkungan Perlu Dipertahankan Terus Menerus Setelah Kita Membuat Kerangka Itu Selanjutnya Adalah Menguraikan Secara Detil Kerangka Pidato Yang Sudah Dibuat Kerangka Seperti Yang Di Atas Tadi Kalau Kita Tinggal Mengembangkannya Itu Akan Lebih Mudah Dijabarkannya Berdasarkan Poin-poin Yang Sudah Disediakan Kira-kira Seperti Itu Baik Kita Rehat Sejenak Dan Nanti Setelah Yang Berikut Kita Akan Kembali Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Radio Gemak Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Tetaplah 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 Aku ada di sini Rasa ini hanya untukmu Dengar wahai kekasih Setulus hati ini Ku tetapkan hanya padamu Di tipe nantianku Untuk berhenti dirimu Ku serahkan selamati waragiku Aku menjahatmu Sebutuhkan dirimu Tanahkan hati di seluruh bariku Bila dariku Sepi membuatku Tanpamu Perangpun hidupku Dan kau pun tahu Kasih dan selamanku Biatinlah Dengan hatiku Kasih Terima kasih Aku ada di sini Rasa ini hanya untukmu Dengan wahai kekasih Setulus hati ini Terima kasih 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 Bila di akhir waktu, kita tidak menyatu Kuserahkan semua pada Tuhanku Berbagi ilmu untuk semua Dan saatnya sekarang hampir satu jam kebersamaan kita Ibu Joy untuk memberikan kesimpulan dari materi kita untuk hari ini Silahkan Ibu Baik Mbak Rahma, kesimpulan kita pada hari ini Bahwa berpidato itu merupakan suatu usaha Untuk mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau kalimat Yang ditujukan kepada orang banyak Ada berbagai teknik atau metode dalam berpidato Antara lain adalah metode impromptu atau serta-merta Menghafal, metode naskah atau ekstemporan Nah, karena berpidato itu cukup sulit Maka kita perlu mempersiapkannya dengan matang Salah satu persiapan yang perlu kita lakukan adalah dengan menyusun naskah teks Terserah pada kita nanti apakah kita akan menggunakan metode menghafal, membaca atau hanya bagian-bagian penting yang kita catat Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menulis naskah pidato Yang pertama adalah menentukan maksud atau tujuan pidato Ini sangat penting mempengaruhi isi pidato yang akan kita sampaikan Kemudian menganalisis pendengar dan situasinya Siapa yang akan mendengarkan pidato kita, kemudian di mana pidato itu akan kita sampaikan Ini akan menentukan bagaimana kebahasaan yang akan kita gunakan serta materi yang akan kita sampaikan di dalam pidato itu Selanjutnya adalah memilih dan menyempitkan tema Ini juga sangat penting agar tujuan pidato kita itu benar-benar bisa tercapai Ketepatan tema serta batasan keluasan tema Berikutnya adalah mengumpulkan bahan dan dilanjutkan dengan membuat kerangka urayan pidato Kerangka pidato ini akan membantu kita pada urayan secara lengkap Sehingga terarah saat kita membuat urayan naskah pidato Selain urayan di atas, tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan naskah pidato Adalah dengan menganalisis kalimat tidak efektif dan memperbaikinya menjadi kalimat-kalimat yang efektif Setelah kita menguraikan teks pidato atau naskah pidato kita secara lengkap Kemudian kita sunting, kita analisis kembali apakah ada kalimat-kalimat yang tidak efektif Jika ada kalimat-kalimat yang tidak efektif Maka sebaiknya mulai kita perhatikan pada saat penyuntingan dan kita perbaiki atau kita revisi Selanjutnya kalimat efektif itu sangat menentukan keberhasilan pidato Selain teknik berpidato itu sendiri Terima kasih Ibu Juwai telah meluangkan waktu untuk hadir di studio dalam program acara bimbingan belajar Untuk siswa-siswi kelas 9 yaitu mata pelajarannya Bahasa Indonesia Materinya adalah teks pidato Di lain kesempatan menurut kita nanti dapat berjumpa kembali Baiklah pendengar Radio Gema Edukasi Tadi sudah banyak sekali materi yang diberikan dan dijelaskan oleh Ibu Juwai Riah MPD Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Bandar Lampung Dan sampai disini dulu perjumpaan kita untuk hari ini Saatnya Rahma pamit undur diri dari acara bimbingan belajar ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama Tapi dengan materi yang berbeda Akhirnya segenap kru radio yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian Dari studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua Mengucapkan selamat beraktifitas Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya 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 Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya